Intro Hai Elohimers, Shalom Gimana nih kabar kalian di rumah? Pastinya baik-baik aja kan? Oh iya, gimana nih juga Elohimers Kalian tadi udah liat kan video TikTok ala-ala Jocelyn gitu Gimana sih cara mencuci tangan yang benar? Eits, tapi pastinya itu belum sepenuhnya benar dong Kalau kalian mau tau yang lebih benar Kalian bisa googling ya Elohimers Oh iya, selain itu Jocelyn juga mau ngingetin kamu secara personal Untuk tetap jaga kesehatan ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 Caranya gimana? Caranya gampang banget Kalian harus tetap rajin olahraga Terus kalian juga harus makan makanan yang sehat Minum vitamin Dan jangan lupa ya buat kalian yang merasa tidak enak badan Atau sakit, kalian harus menggunakan masker Oke? Dan seperti biasa di ini sekali ini Jocelyn akan menyampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan Yuk kita lihat Dan Elohimers informasi yang pertama yaitu ibadah doa dan puasa raya dan juga ibadah wanita Untuk sementara ditiadakan dan dialihkan dengan doa di rumah masing-masing Dan Elohimers informasi kedua Walaupun kalian ibadah di rumah persembahan masih tetap ada dong Dan persembahan bisa kalian transfer di BCA dengan nomor yang ada di layar HP kalian Atau dengan menggunakan OVOL dan juga GOPAY Dan Elohimers sebelum kita lanjut ke ibadah kita berikutnya Jocelyn mau ngajak kamu untuk sedikit membahas tentang radical worship nih Jadi radical worship itu apa sih? Radical worship adalah penyembahan dimana kita itu mau menyediakan waktu untuk Tuhan Kita memberikan hati kita untuk Tuhan Dan kita juga memberanikan diri untuk bertemu dengan Tuhan Selain itu Elohimers Jocelyn mau kasih tau kamu bahwa radical worship is a lifestyle Jadi radical worship itu adalah gaya hidup yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari Jadi radical worship ini tidak hanya kita lakukan di gereja saja Elohimers Kita bisa melakukannya waktu kita sedang berkendara Ataupun kita lagi di luar rumah Bahkan nih katanya ya Kalau kita lagi di kamar mandi pun kita juga bisa loh Melakukan penyembahan yang radikal dengan Tuhan Wah karena Tuhan itu pada dasarnya ada dimana-mana ya Dan Elohimers itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai radical worship Yuk Elohimers mari bersama-sama kita melanjutkan ke ibadah kita berikutnya Hai Elohimers Kalian yang mungkin sekarang lagi ada di rumah Yang lagi isolasi diri Ada kesempatan yang luar biasa untuk kita semua untuk sembah Tuhan Mungkin kalian lihat keadaan di luar lagi gak bagus Tapi satu teman-teman Ketika sekarang ada kesempatan untuk sembah Tuhan Itu adalah kesempatan yang luar biasa buat kalian Yuk sama-sama kita sembah Tuhan Raja kita Yesus kau telah memulai Segala yang baik dalamku Engkau menjadikanku serupa gambaranmu Dan berharga di matamu Yesus kau telah memulai Karya yang mulia dalamku Kau berikan hidupmu Sebagai ganti dosaku Karena kasihmu padaku Sekarang ku membujimu Alah yang setia yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Alah yang mulia Alah yang mulia Sempurnakan senap hidupku Agar hidupku Agar hidupku Agar hidupku Agar hidupku Karya yang mulia dalamku Karya yang mulia dalamku Kau berikan hidupmu Sebagai ganti dosaku Karena kasihmu padaku Sekarang ku membujimu Tuhan yang setia yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Tuhan yang mulia Sempurnakan senap hidupku Agar indah bagimu Sekarang ku membujimu Tuhan yang setia yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Tuhan yang mulia Sempurnakan senap hidupku Agar indah bagimu Tak dapat selami Kasihmu tak ku mengerti Bapak ku mau Berada dekatmu Selalu dekatmu Selalu dekatmu Selalu dekatmu Tak dapat Selami Kasihmu Kasihmu Sungguh aku tak layak, aku tak layak Bapak, kau dekatku, kau katakan Betapa berharga ku bagimu, Bapak biarkan aku, tersungguh di kakimu Menyembammu, mengikutmu, menyenangkanmu Sungguh aku tak layak, aku tak layak Bapak Kau dekatku, kau katakan, betapa berharga ku bagimu Bapak biarkan aku, tersungguh di kakimu Menyembammu, mengikutmu, menyenangkanmu Sungguh aku tak layak, aku tak layak Bapak Kau dekatku, kau katakan, betapa berharga ku bagimu Bapak biarkan aku, tersungguh di kakimu Menyembammu, mengikutmu, menyenangkanmu Sampai ujung nafasku Sampai ujung nafasku Hanya padamu, kami berlindung Hanya padamu Bapak biarkan aku, tersungguh di kakimu Ajaib dan mulia Kau Yesus Yang selalu membuatku terpesona Segala pujian Bagimu ya Tuhan Bapak biarkan aku, tersungguh di kakimu Hanya kau yang layak ku agungkan Kau Allah yang besar Ajaib dan mulia Kau Yesus Yang selalu membuatku terpesona Bapak biarkan aku, tersungguh di kakimu Bapak biarkan aku, tersungguh di kakimu Tersungguh di kakimu Bapak biarkan aku, tersungguh di kakimu Bapak biarkan aku, tersungguh di kakimu Hanya kau yang layak ku agungkan Hanya kau yang layak ku agungkan Hanya kau yang layak ku agungkan Hanya engkau Tuhan Hanya padamu So, what's up Elohimers Apa kabarnya? Baik semua teman-teman yang ada di rumah Yang lagi di isolasi mungkin Yang lagi gak bisa keluar Yang lagi mungkin saat-saat ini Di rumah aja, it's okay Karena memang kita harus di rumah aja Gak usah kemana-mana Tapi izinkan kita Tadi teman-teman dari EYC Worship Sudah bawa teman-teman untuk masuk Dan sebuah penyembahan yang deep Dan saya berdoa bahwa Penyembahan kita di tempat ini Bisa sampai ke rumah kalian Dan kalian bisa merasakan atmosfer surga Di tempat kalian berada So, kali ini Kalian akan share sesuatu Buat teman-teman semua Tapi sebelumnya Kita doa sama-sama Sebelum kita dengerin firman Tuhan Tuhan, kamu berdoa Buat setiap kami Yang ada di tempat ini Dan yang ada di rumah saat ini Tuhan Persiapkan hati kami Tuhan Untuk kami dengar Sebagian dari firman-Mu Tuhan Biarlah firman itu Menjadi kekuatan buat kami Menjadikan sebuah Peringatan buat setiap kami Membangkitkan iman kami Di tengah-tengah krisis kehidupan Yang saat ini mungkin sedang kami alami Tuhan Biarlah ada sebuah harapan yang baru Ada sebuah Hadirat-Mu Yang menjama setiap kami juga Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan Di tempat Dimanapun saat ini kami berada Baik di kamar Baik di ruang tamu Baik mungkin Di tempat Kami bekerja mungkin Ketika kami streaming Ketika kami online Lewat IGTV Tuhan Kami percaya bahwa Ada hadirat Maka menjama setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siapkan hati kami Untuk mendengar Amin So teman-teman Saat ini kita lagi di masa-masa Krisis global Ini bukan sebuah krisis yang Lokal aja Jawa Timur Tapi kita lagi ngalami krisis global Yaitu Kita tahu semua Ada pandemi daripada COVID-19 Yang Yang mewabah banget Sehingga kita membuat kita Akhirnya Gak bisa kemana-mana Dengan hashtag di rumah aja Tapi Saya percaya bahwa Ada suatu hal Suatu message yang penting banget Kalau kita lihat dari angle berbeda Mungkin kita tahu bahwa Kayaknya Ini sebuah Wabah yang Bikin males banget Untuk kita bisa Ah Mau keluar Sudah gak bisa Mau mungkin hang out Sama teman-teman Gak bisa Sekolah pun mungkin gak bisa Mungkin ada teman-teman yang Lagi kerja juga Akhirnya gak bisa kerja Gitu kan Harus ditahan di rumah Selama mungkin dua Dua minggu Tapi saya percaya bahwa Teman-teman Dimanapun saat ini berada Kalian dalam kondisi yang sehat Gak 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 ter Infeksi Seperti itu Kak Aldo berdoa Bahwa kalian semua yang ada di rumah Yang dengerin Saat ini benar-benar Tuhan menjaga kalian Dan kalian juga bisa Stay healthy Jaga pola hidup kalian Supaya tetap bersih Dan jaga kehidupan kalian Untuk supaya Benar-benar di rumah aja Dan jangan mana-mana So well Kalau kita lihat dari angle yang berbeda Teman-teman saya tahu Ini menjadi sebuah bencana global Tapi kita lihat dari angle yang berbeda Mungkin Tuhan pengen Kita mengalami Masa-masa dimana Kita rest di rumah Saya tahu mungkin Ada yang tetap bekerja Work from home Gitu kan Study from home Seperti itu kira-kira Ada teman-teman yang tetap Bekerja di rumah juga Melakukan aktivitas di rumah juga Ada tugas-tugas sekolah Yang mungkin kalian tetap kerjakan Di rumah Kampus juga yang kalian kerjakan di rumah Tapi lepas daripada itu Jangan lupa untuk Tetap berdoa Tetap bisa masuk dalam Hadirat Tuhan Dalam sebuah penyembahan Di hari Minggu seperti ini Karena itu penting Buat setiap kita Dan Kaldo mau sharing suatu hal Dimana Kita belajar bahwa Ada waktu Dimana Tuhan ingin Setiap kita Itu melihat dari Sebuah angle yang berbeda Dari masalah yang terjadi Di kehidupan kita hari-hari ini Nah Saya mau share tentang Yang namanya Take a rest Teman-teman Coba lihat dari sebuah angle yang berbeda Take a rest Terkadang kita berpikir bahwa Cari waktu istirahat itu mungkin Kayaknya sulit banget Mau kumpul sama keluarga Itu kayaknya sulit banget Kita mungkin punya tugas kampus yang begitu menumpuk Pekerjaan yang begitu banyak Sehingga mungkin kita lembur Ada mungkin teman-teman yang Jarang banget juga ketemu sama orang tua Orang tua juga lagi sibuk dan sebagainya Sehingga cari waktu kumpul sama keluarga Sepertinya susah banget Tapi Kita mengalami satu masa dimana Sepertinya Tuhan membuat kita benar-benar istirahat Suka nggak suka Seneng nggak seneng Kita sepertinya istirahat bareng-bareng Di rumah Seperti itu kira-kira Dan Hal yang menarik mungkin Ada ketakutan Ada kepanikan Ketika Wabah ini Menjadi sebuah pandemi Sebuah penyakit Sebuah wabah global Yang Sepertinya Informasinya Begitu menakutkan Ada ribuan orang Mungkin yang terjangkit Ada mungkin Kematian ribuan Di Eropa Di Amerika Kalau Di Jawa Timur Mungkin belum Terlalu banyak Tapi ada beberapa yang sudah meninggal Teman-teman Tapi saya bilang Jangan panik Karena kepanikan kita Itu nggak bisa tolong kita apapun Tapi Belajarlah untuk Masuk Dalam hadirat Tuhan Nah yang saya mau share dah Hari ini adalah Suatu hal Suatu pesan Tuhan Yang terdapat Di dalam kitab Masmur 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 3 Ayat 1 Sampai 9 Teman-teman bisa buka Alkitab Teman-teman semua di rumah Dan Kita akan belajar Dan baca sama-sama Tentang hal yang menarik sekali Suatu kisah Yang menarik sekali Tentang seorang Yang bernama Daud Daud Ada seorang yang juga Mungkin waktu itu Sudah mengalami krisis Di dalam kehidupannya dia Ketakutan Kepanikan Di dalam kehidupannya dia Sehingga dia benar-benar takut sekali Akan sesuatu Sehingga membuat dia Menjadi seorang pribadi Yang 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 penuh dengan Emosional Penuh dengan Perasaan Resa Sehingga Rasanya kayak Kayak Tuhan tuh jauh dari hidupnya dia Dan kayaknya Tuhan gak mungkin tolong dia Nah sama-sama kita Kita baca Dalam Masmur 3 Ayat yang Pertama Sampai yang ketiga Menarik sekali Disitu terdapat kayak gini teman-teman Masmur Daud Ketika ia lari dari Absalom anaknya Ya Tuhan Betapa banyaknya lawanku Banyak orang yang bangkit Menyerang aku Banyak orang yang berkata Tentang aku Baginya Tidak ada pertolongan Daripada Allah Daud Sedang mengalami sebuah krisis Yaitu Dia sedang dikejar oleh anaknya Anak kandungnya Absalom Dan mau dibunuh Karena Absalom sedang mau melakukan sebuah kudeta Untuk merebut Tah-tah kerajaan Israel Daripada tangan Daud Dan Daud Berusaha untuk melarikan diri Dari Absalom Dan dia panik Dia takut Karena ternyata Bukan Absalom saja mengejar dia Tapi ribuan pasukan Yang dipimpin oleh Absalom Sedang memburu Daud Daud begitu khawatir Daud begitu panik Mungkin teman-teman juga saat-saat ini Mungkin di rumah Kalian mungkin kalau dengar berita-berita Isu-isu tentang Covid-19 gitu kan Seperti itu Kira-kira Kayaknya panik Jadi takut Lihat berita Dimana ada kematian Ada yang terjangkit lagi Bahkan mungkin Tetangga kalian gitu kan Yang di sebelah rumah ternyata Sedang terjangkit gitu kan Masuk di ODP Bahkan sudah jadi PDP Mungkin seperti itu Membuat kalian semakin panik Tapi yang menarik Waktu Daud mengalami hal kepanikan yang sama Di ayat yang ketiga Bagian yang terakhir Banyak orang yang berkata tentang aku Baginya tidak ada pertolongan Daripada Allah Tapi di ayat itu Di kata-kata terakhirnya Ada tanda kutip Yang seringkali kita abaikan Itu tanda kecil Yang seringkali mungkin kita gak baca juga Bahkan kita gak lihat juga disitu Yaitu kata-kata yang namanya gini Selah Taukah teman-teman Bahwa sebenarnya selah Itu bukan cuma tanda baca Jedah Istirahat saja Selah Punya sebuah meaning Yang dalam banget teman-teman Selah itu berarti Bukan cuma hanya sekedar Kita pause Istirahat Ambil waktu jedah Tapi selah Itu punya pengertian Thinking Merethinking ulang Atau merenungkan kembali Jadi bukan cuma sekedar pause Di dalam Amplified Ditulis bahwa bukan sekedar pause Tapi rethinking Memikirkan kembali Apa Apa yang perlu dipikirkan teman-teman Ternyata gini Selah di dalam bahasa aslinya Itu bermakna Itu seperti seolah Tuhan sedang berbicara kepada kita Dan dia sedang berkata bahwa Engkau telah banyak bekerja dan berbicara Sekarang istirahatlah Di dada sahabat surgawimu Itu seperti seolah-olah Kata-kata Sela itu mungkin kayaknya pendek sekali Cuma empat huruf disitu S-E-L-A Tapi ternyata Sela punya sebuah meaning Sebuah arti adalah gini Seperti Tuhan berbicara kepada kita Engkau sudah terlalu banyak bekerja Dan bicara mungkin Tapi sekarang waktunya untuk istirahat Dan pelukan Tuhan Bahkan bukan cuma itu saja Sela juga punya sebuah pengertian Yang lebih dalam lagi Ada lagi nih teman-teman Hidupkanlah kembali Pengalaman-pengalamanmu Dengan tenang Dan isi semua ingatan-ingatanmu Dengan sebuah pengalaman Bersama dengan Tuhan Jadi waktu-waktu dimana kita rest saat ini Sepertinya rest dipaksa untuk rest Baik itu oleh pemerintah Baik itu oleh wabah ini teman-teman Itu mungkin bukan suatu kebetulan Buat setiap kita Coba ambil waktu sejenak Buat teman-teman yang ada di rumah Coba pikirkan Apa sih yang mungkin Tuhan ingin ngomong Buat setiap kita di tempat ini Karena Kejadian waktu Daud dikejar-kejar oleh Absalom Di ayat ketiga Kedua dan ketiga Daud begitu stres Daud begitu terpukul Tapi kalau teman-teman baca di ayat yang selanjutnya Di ayat empat dan lima Setelah proses selah terjadi Setelah Daud duduk Dan dia merenungkan kembali Bahwa hidupnya Pernah ditolong oleh Tuhan Mungkin hidupnya Pernah dibantu oleh Tuhan Dia sudah melewati berbagai peperangan Demi peperangan dalam kehidupannya dia Dia sudah mengalami bahaya maut Demi bahaya maut dalam kehidupannya dia Dan waktu itu Momen dimana dia lagi stres Karena anak kandungnya sendiri Mencoba untuk membunuh dia Dan memberontak kepada dia Itu rasanya sakit sekali Tapi Daud memutuskan Untuk mengambil jedah Untuk mengambil selah Dia duduk diam Di kaki Tuhan Alkitab berkata Firman Tuhan berkata Di dalam Yesaya 30 ayat 15 Dalam tinggal tenang Dan percaya Terletak kekuatan So, jangan panik Dengan apapun yang saat ini terjadi Di dunia Tenang Be still Dan coba pikirkan Apakah Tuhan yang kita sembah Itu jauh lebih hebat Jauh lebih besar Dibandingkan Wabah ini Karena Tuhan Adalah Allah yang menciptakan Langit dan bumi Dia jauh lebih besar Dari apapun Yang ada di dunia ini Bahkan jauh lebih besar Daripada virus Covid-19 Teman-teman Di ayat 4 dan 5 Daud berkata Tetapi Mulai bangkit kekuatan Dan dia memberanikan diri Untuk masuk Lebih dalam lagi Dalam hadirat Tuhan Dan berdoa kepada Tuhan Doa Bukan cuma aktivitas Agamawi Teman-teman Yang karena Hanya bisa kerjakan Waktu datang ke gereja doang Enggak Tapi doa Bisa kita lakukan Dimanapun kita berada Doa Adalah sebuah Conversation Kita dengan Tuhan Sebuah percakapan Kita dengan Tuhan Bahkan mungkin saat ini Di rumah teman-teman Mungkin gak ada aktivitas Gereja Yang ada di rumah teman-teman Tapi mulai belajar Untuk masuk ke tempat Yang sunyi Mungkin kamar teman-teman Coba tutup pintu Pintu kamar teman-teman Dan coba untuk Berbicara sama Tuhan Tuhan Aku lagi takut Tuhan Aku lagi krisis Tuhan Aku lagi khawatir Baik itu tentang masa depan Baik itu mungkin tentang usahaku Karena ada wabah ini Apapun teman-teman Apapun yang kalian gumulkan Coba untuk berbicara dengan Tuhan Coba untuk bangun Mesbah doamu Di kamarmu Di tempatmu Bekerja Ataupun mungkin Saat ini di waktu-waktu Kalian dengarkan sharing ini Dan apa yang terjadi teman-teman Di ayat yang ke-6 Dan ke-7 Daud berkata Aku membaringkan diri Lalu tidur Aku bangun Sebab Tuhan menopang aku Aku tidak takut Kepada puluhan ribu orang Yang siap mengepung aku Pernyataannya saudara Teman-teman semua Sekali lagi Daud Bisa tidur Bukan karena Musuh tiba-tiba Langsung hilang Teman-teman Bukan karena tiba-tiba Langsung Tuhan Bunuh semua Musuh-musuhnya Daud Enggak Musuh masih tetap Mengejar Daud Tapi yang menarik Di ayat yang ke-6 Dia bisa tidur Dia sepertinya Gak punya rasa khawatir Dan takut Karena apa Karena dia sudah Masuk di dalam Madera Tuhan Dia masuk Dalam selah Bersama dengan Tuhan Dan Tuhan Kasih sebuah jaminan Karena di ayat yang ke-5 Tuhan menjawab dia Dia mungkin dengar Suara Tuhan Dan dia bisa tidur Dengan tenang Ada sebuah jaminan Disitu Saya tahu teman-teman Mungkin pernah merasakan Bagaimana sulitnya Ketika mungkin lagi patah hati Ketika mungkin lagi punya banyak masalah Di rumah Mungkin papa mama lagi bertengkar Atau mungkin Kalian khawatir tentang Studi kalian Kuliah kalian Atau mungkin Habis SMA nanti Mau kemana Mau kuliah kemana Ambil julusan apa Apapun yang saat ini Kalian khawatirkan Itu terkadang membuat kita Mungkin sulit untuk tidur Ketika kita punya masalah Beban Dalam kehidupan kita Tapi ketika Daud Ambil selah Paus Istirahat Di dalam hadirat Tuhan Dia serahkan semua khawatirnya Dalam doa-doanya Maka Daud Bisa tidur Dengan tenang So Saya percaya Bahwa Setiap teman-teman semua Di rumah Kali ini Saya percaya bahwa Tuhan Akan selalu ada buat kita Apapun kondisinya Teman-teman Apapun keadaan kalian Tuhan selalu ada Baik dan buruknya Kondisi kita Tuhan Selalu ada buat kita Tuhan cuma rindu untuk kita Hampiri dia Di tengah-tengah waktu Masa-masa yang seperti ini Mungkin teman-teman lagi gabut Nggak tahu mau ngapain Bosan Boring di rumah terus Tapi coba untuk mulai Mulai ngambil waktu Untuk bisa tenang Dan nikmati Tuhan Dengan pujian Dengan penyembahan Berdoa Dan bilang Tuhan Tolong saya Ayat yang ke-8 dan ke-9 Yang terakhir teman-teman Akita berkata Bangkitlah Tuhan Tolonglah aku Ya Allah Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku Dan mematakan gigi orang-orang pasir Dari Tuhan Datang pertolongan Berkatmu Atas Umatmu Selah Sekali lagi Selah Di dalam kehidupan Daud Merubah Dari sebuah rasa panik Takut Kuatir Di ayat yang ke-8 dan ke-9 Daud Di akhir ayat itu Daud bisa berkata Bangkitlah Tuhan Tolonglah aku Ya Allah ku Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku Dan mematakan gigi orang pasir Karena dari Tuhan Datang Pertolongan Berkatmu Atas Umatmu Saya percaya bahwa sekali lagi Kita perlu mengambil waktu sewa Untuk bisa merubah ketakutan kita Kepanikan kita Kekuatiran kita Menjadi sebuah keyakinan Kepercayaan Kepada Tuhan Bahwa hanya Tuhan Yang bisa sanggup Tolong kita Enggak perlu khawatir teman-teman Enggak perlu takut Selama kita masih punya Yesus Selama masih Masih ada Tuhan Di hidup kita Saya percaya sungguh bahwa Tuhan yang sama Tuhan yang bekerja 2000 tahun yang lalu Tuhan yang sama Masih tetap bisa buat mujizat Buat hidupmu Masih tetap bisa Tolong dan berbicara Buat setiap kita Kita hanya Butuh waktu Untuk dimana Kita merenungkan Kebaikan-kebaikan Tuhan Yang sudah terjadi Dalam kehidupan kita Amen Saya percaya Bahwa Apapun yang terjadi Dalam kehidupan kalian Tuhan Akan menyertai kita Dan Tuhan Bersama dengan kita So God bless you guys So God bless you guys Berdoa Bahwa renungan ini Bisa menjadi sebuah kekuatan Buat kalian Dan Dan Encourage Buat kalian juga Supaya kalian bisa tetap yakin Bahwa Tuhan kita Adalah Tuhan Allah yang setia God bless you all Dan kita akan berdoa juga Buat bersama-sama Buat teman-teman yang ada di rumah Apapun masalah kalian Kita akan berdoa bersama-sama Melalui Online service YC ini Biarlah Tuhan juga Turut bekerja Buat setiap kalian Di rumah Saya mengundang Tena nanti Akan doa Buat setiap kita Dan teman-teman Dengan sikap hati Yang rindu Yang haus Yang mungkin lagi dalam krisis Dan Butuh pertolongan Tuhan Mari sama-sama Dengan hati yang haus Dan lapar Dengan sikap desperate Bahwa mungkin Keadaan yang begitu parah Saat ini sedang terjadi Ketakutan terjadi Berita-berita buruk Sepertinya Kayaknya seperti Gak ada harapan lagi Mari sama-sama kita berdoa Dan kita percaya Bahwa Tuhan Bisa tolong kita Amen Elohimers Kita bersyukur Bahwa Di tengah-tengah krisis Kita masih punya Tuhan Yang peduli Tuhan yang mengasihi kita Tuhan yang selalu Memperhatikan Dan mengendalikan kita Tadi Kak Aldo Sudah sampaikan firman Bahwa Setiap kita Saat ini Diberi kesempatan Oleh Tuhan Untuk menikmati Selah Kadang-kadang sulit Kita untuk mengadakan waktu Untuk kita Benar-benar mau merenung Kembali Tapi kali ini Tuhan memberikan kita Kesempatan luar biasa Selah Istirahat Merenung kembali Kembali mengingat Betapa luar biasanya Tuhan Dan saya percaya Kesempatan yang Tuhan Berikan ini Kita mau pakai Untuk lebih dalam lagi Membangun hubungan Dengan Tuhan Untuk lebih dalam lagi Menggali Tentang siapa Tuhan Untuk berakar Lebih kuat lagi Jadi Mari Elohimers Lihat Kesempatan ini Sebagai hal yang positif Ingat Kita adalah Anak-anak Tuhan Kita harus punya pikiran Positif Jadi jangan lihat ini Sebagai hal yang negatif Tapi mari kita lihat Dari sudut yang lain Hal yang positif Sehingga itu akan Membangkitkan kita Membangun iman kita Bukan membuat kita Semakin terpuruk Tetapi saya percaya Kalau kita lihat ini Sebagai kesempatan Dimana kita bisa Mendekat kepada Tuhan Tanpa diganggu oleh Rutinitas apapun Tanpa diganggu oleh Pekerjaan Tanpa diganggu oleh Segala keributan Kita akan Menikmati Tuhan Karena itu Pakai kesempatan Ini dengan baik Yuk Sebelum kita Akhiri Ibadah online ini Kembali kita Mau menyembah Tuhan Saya percaya Tuhan bisa hadir Dimanapun Sesuai dengan Kerinduan hati kita Ketika kita rindu Tuhan melawat Maka Tuhan akan melawat Biarlah hidupmu Minta Isi Tuhan Isi hidupku Isi Hidupku Tuhan Penuhi aku dengan hadiratmu Hamba percaya Kami semua percaya Tuhan Bahwa Tuhan ada Bukan hanya di tempat ini Hamba percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Hamba percaya Tuhan bisa hadir di tempat dimana seluruh Elohimers Bahkan setiap pemeriksa yang melihat mengikuti ibadah ini Engkau bisa hadir ya Tuhan Karena itu hamba percaya Tuhan ada di tengah-tengah umatmu yang saat ini datang menyembah Tuhan yang saat ini sudah mendengarkan firmanmu dan saat ini datang untuk diisi kembali Untuk kembali dikuatkan Untuk kembali disegarkan Di tengah-tengah krisis ini Tuhan Di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini Kami tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan Tetapi kami bersyukur Tuhan Karena kami punya Tuhan Allah yang hidup Allah yang sanggup mengendalikan setiap hidup kami Allah yang sanggup menolong kami Allah yang siap menopang kami ya Tuhan Allah sumber kekuatan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk kesempatan Dimana kami bisa kembali merenungkan kebaikan Tuhan Dimana kami bisa menjalin hubungan semakin dalam dengan Engkau Karena itu Tuhan Kami bersyukur untuk situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami Yang Tuhan izinkan terjadi di Indonesia Adanya Covid-19 ini Tuhan Kami percaya Tuhan punya rencana indah Tuhan punya maksud indah Untuk kami semakin dalam mengenal Engkau Untuk kami menjalin hubungan yang lebih dalam lagi dengan Engkau Sehingga itu akan membangun iman kami Kami akan tumbuh Menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa Yang kuat Yang siap berperang dan mengalami kemenangan Karena itu Tuhan Hamba berdoa saat ini Untuk seluruh Elohimers Untuk setiap anak-anak Tuhan Biarlah mereka boleh mengalami Tuhan Di masa-masa ini Mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Di tempat dimana mereka sedang menyembah Di tempat dimana mereka sedang merindukan Tuhan Tuhan hadir di sana Hamba percaya Tuhan Mujisat Tuhan bisa terjadi dimanapun Dan mujisat itu masih terjadi dan berlangsung sampai hari ini Segala kekhawatiran dihancurkan di dalam nama Yesus Segala kecemasan dihancurkan di dalam nama Yesus Ketakutan dihapuskan Tuhan di dalam nama Yesus Kami mau melihat bahwa ada masa depan bagi kami Tuhan sudah rancangkan masa depan yang luar biasa Kami mau berjalan bersama Engkau Kami percaya tangan Tuhan membimbing kami Karena itu Tuhan Hamba serahkan seluruh umatmu ke dalam tanganmu Mereka aman di dalam perlindunganmu Tuhan Naungan kasihmu akan melindungi mereka Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darahmu Tuhan Jauhkan dari segala malapetaka Jauhkan dari segala penyebaran COVID-19 Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus Kami percaya kekuatan Tuhan hadir bagi kami Kami percaya damai sejahtera Tuhan Yang melampaui segala akal hadir dalam hidup kami Terpujilah Tuhan Terpujilah namamu Biarlah roh kudus Engkau yang terus bekerja Menemani kami Selama kami harus menjalani Isolasi ini ya Tuhan Sesuai dengan anjuran pemerintah Kami percaya Suka cita Tuhan Damai sejahtera Tuhan akan menyertai kami Terima kasih Bapak yang baik Kami mengucap syukur Memberkati Tuhan Setiap kami yang hadir Setiap kami yang ada saat ini Berkatmu melimpah bagi kami Mari Elohimers dan semua yang ada Kita mau angkat tangan Kita mau minta berkat Daripada Tuhan Bapak di dalam surga Saat ini kami datang kepadamu Kami mohon kiranya Engkau menurunkan berkat Daripada Allah Bapak Kasih sayang daripada Allah anak Pimpinan persekutuan Penghiburan Kekuatan Sukat cita Damai sejahtera Dikerjakan oleh Roh Kudus Menyertai kami saat ini Menjalani hari-hari kami ini Tuhan Sampai Yesus datang kembali Berkat ini luar biasa Tuhan Dan kami hanya dapat nikmati dan terima Dengan penucapan syukur Di dalam satu nama yang ajaib Nama yang luar biasa bagi kami Yaitu di dalam nama sebutkan Tuhan Yesus Kristus Dan yang percaya Menerima semua berkat ini katakan Amel Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Di minggu-minggu yang akan datang God bless you Bye bye